Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Inspirasi Perubahan Roni Sianturi, siapa yang tidak kenal sosok yang satu ini? Di era 90-an, dia dikenal sebagai salah satu penggawa boys band yang tenar di masa itu. Trio Libes. Saat ini bersama kita, Roni Sianturi. Mas Roni, bagaimana kabarnya? Baik Mas Ano, apa kabar juga Mas? Kabar baik banget. Mas, lama ini tidak muncul di layar kaca. Apakah sudah gantung mix atau bagaimana Mas? Mungkin memang benar, di lama tidak muncul di layar kaca ya, tetapi kegiatan sehari-harinya masih tetap berhubungan dengan musik. Jadi, off airnya masih jalan untuk acara-acara MC, untuk acara-acara nyanyi, untuk acara-acara cereti, malam dana dan lain sebagainya masih berjalan sampai hari ini Mas. Nah, infonya juga fokus ke kesehatan ibu dan anak, berkait pusi yang dulu. Seperti apa ini? Oh, kau tahu Mas? Ini baca-baca pemberitaan baru-baru ini. Iya, saya dan teman-teman, saya dan teman-teman sekitar 2 atau 3 tahun lalu, itu berpikir bagaimana supaya kita itu bisa punya manfaat yang lebih buat saudara-saudara kita yang lain. Nah, kenapa saya memilih posyandu? Karena saya melihat bahwa generasi penerus bangsa itu terletak pada ibu hamil. Jadi, kenapa kita sedikit meluangkan waktu dari kesibukan kita hari-hari, saya dan teman-teman itu mencari teman-teman di mana kita melihat banyak ibu-ibu hamil, dan juga orang tua yang kita ajak untuk bagaimana menghasilkan atau bisa menjadikan anak-anak yang di dalam kandungan sakit itu bisa menjadi seorang anak-anak yang sehat, yang cerdas, gitu. Dan juga tentunya kita memberikan informasi kepada orang tua bahwa menjadi orang tua yang apa yang nasionalis, gitu. Itu sangat penting sekali, agar nantinya ke depan bangsa ini bisa tetap untuk 20-30 tahun mendatang setelah anak-anak yang kita berikan makanan sehat, penyuluhan itu, nantinya 20 tahun ke depan tetap menjadi anak-anak yang luar biasa, yang cerdas, dan juga bisa tetap menjadi penjaga untuk kesatuan bagi bangsa ini, gitu. Mas, ini kan Mas Rony juga masuk ke partai politik, nih, itu PDI Perjuangan. Nah, seperti apa korelasi antara bermusik yang itu menjadi latar belakang sebelumnya dengan politik saat ini? Ya, kalau ditanya kenapa sekarang board politik dan memilih untuk bergabung dengan PDI Perjuangan, satu karena visi, misi, dan sikap politik PDI Perjuangan itu sama dengan visi dan misi saya dan sikap saya sebagai seorang warga negara, itu untuk bagaimana tetap menjaga Pancasila sebagai ideologi negara, dan bagaimana sikap politik PDIP sama dengan saya untuk bagaimana menjaga Indonesia tetap menjadi negara kesatuan Republik Indonesia, itu dulu. Karena banyak kita masuk ke sebuah partai, tetapi visi, misi, dan sikap politiknya tidak sama seperti PDIP. Jadi, saya bergabung ini tujuannya, saya berpikir bahwa sebagai warga negara, saya juga harus bisa mengabdikan hidup saya untuk rakyat Indonesia, untuk bangsa, untuk negara. Sebelumnya saya bermusik, saya mengabdikan hidup saya dalam dunia musik, dan kali ini saya tidak meninggalkan musik, tetapi saya masuk ke skop yang lebih besar. Ibu, bagaimana kalau nantinya saya masuk dalam politik praktis, saya bisa lebih berbuat banyak, skopnya bisa lebih besar, karena kita tahu bahwa sebagai anggota Dewan banyak hal yang bisa dilakukan untuk mensejahterahkan masyarakat Indonesia, khususnya DAPIL, di mana nanti saya mencalonkan diri dari DAPIL 6, Jawa Timur, ke diri Blitar dan Turung Agung. Jadi, sebetulnya intinya hanya ingin mengabdikan hidup saya, agar bisa bermanfaat bagi orang banyak, bangsa dan negara. Berpolitik praktis, maju sebagai caleg Dewan Rani, DAPIL jatim 6 ya. Modalnya apa mas? Modalnya ya, saya bilang bahwa saya mungkin tidak sama dengan teman-teman caleg yang lain. Kalau teman-teman caleg yang lain mungkin punya modal uang yang banyak, punya lebih pintar mungkin dari saya, tetapi ketika saya maju menjadi caleg dari BDI Perjuangan Modal saya, saya cuma punya hati yang mau melayani masyarakat dengan sepenuh hati saya dan bekerja untuk mereka. Jadi, kalau ditanya modalnya apa sih? Ya memang kalau bicara soal politik, saya tidak punya reportuar tentang dunia politik. Tetapi, saya percaya bahwa kita punya hati, kita jujur, dan kita memperkerja dengan sepenuh hati untuk rakyat, itu merupakan sebuah modal juga untuk bisa duduk jadi wakil di DPR. Mas, tentunya kan sudah beberapa kali turun ke DAPIL nih, seperti apa potret daerah pemilihan di sana? Dari tiga wilayah, yaitu Kediri, Melintar, dan Sejuruh Agung, saya melihat bahwa satu masyarakat di sana adalah masyarakat yang semuanya rata-rata memiliki aktivitas bekerja. Satu, jadi tingkat kesibukan masyarakat itu cukup tinggi. Dan saya juga belum benar-benar meneliti demografinya beberapa yang anak-anak yang bersekolah, beberapa yang tidak sekolah. Tapi saya melihat perkembangan ekonomi di ketiga wilayah itu cukup baik. Dan kita bisa melihat ketika kita berkeliling, kita melihat tempat tinggal mereka yang boleh dibilang cukup bagus. Dan masyarakatnya juga begitu welcome dengan orang baru seperti saya yang masuk ke daerah mereka. Respon masyarakat ke Zan seperti apa? Saya bersyukur ketika saya menjadi masuk ke Dapil Jatim 6, saya punya latar belakang sebagai seorang penyanyi. Sehingga bermodalkan itu tidak terlalu sulit bagi saya untuk memperkenalkan diri kepada konstituen. Dan itu menjadi sebuah modal keberanian buat saya untuk melakukan perkenalan dari door-to-door kepada masyarakat. Mungkin tidak semudah kalau caleg-caleg itu misalnya tidak punya latar belakang apa-apa sehingga mereka harus memperkenalkan diri itu buat saya. Mungkin tidak semudah seperti saya yang mereka kenal adalah seorang komunikasi. Mas, ini kan selama nih penggemar musik tidak mendengarkan suara masnya. Mungkin suatu kehormatan bagi pemeriksa Lebera TV atau konstituen masnya di sana. Sekiranya bisa mendengar suara mas dari Mas Tony Sianturin. Oh gitu ya. Oke, lagu apa ya? Karena Libels ada banyak lagu. Ini deh, ini mas. Aku punya satu lagu trio Libels. Kedulunya, cintailah diriku. Semoga masyarakat di konstituen bisa mencintai saya dan bisa memilih saya untuk menjadi wakil mereka di DPR nanti. Cintailah diriku, sayangilah diriku, bagiku, engkau lah segalanya kasih. Oke, terima kasih banyak Mas Roni. Sama-sama. Terima kasih juga sudah mengundang saya ke Lentera Matano. Sobat Lentera TV, itu tadi bincang kita bersama Mas Roni Sianturi. Salam inspirasi berubah.